Meski pemerintah sudah menurunkan tarif batas atas bagi angkutan transportasi udara sebesar 15 persen, namun hal itu belum berdampak pada arus penumpang di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Terpantau memasuki pekan ketiga Ramadan jumlah pemudik melalui bandara masih sepi, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Memasuki pekan ketiga Ramadan, jumlah pemudik melalui Bandara Hang Nadiem Batam masih sepi, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah itu menurun hingga 2.000 penumpang lebih. Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Suwarso menyebutkan pada Jumat 17 Mei lalu, tercatat ada 6.031 penumpang yang meninggalkan Batam melalui Hang Nadiem. Lalu pada Sabtu 18 Mei ada 5.287 penumpang, dan Minggu 19 Mei tercatat ada 5.440 penumpang. Suwarso yang ditemui pada Kamis 23 Mei 2019 mengungkapkan, Pada periode yang sama tahun 2018, jumlah penumpang sudah merangkak naik ke angka 8.000 orang. Suwarso menyimpulkan sepanjang tahun pekan ke depan tetap belum ada lonjakan arus mudik, sebab animo masyarakat menggunakan transportasi udara masih kurang. Di sisi lain, kondisi ini juga sesuai dengan masih banyaknya maskapa yang tidak memaksimalkan jadwal penerbangan yang dimiliki. Tercatat hingga kini masih ada pembatalan 14 hingga 15 penerbangan setiap harinya di Bandara Hang Nadiem, Batam. Baik, jadi memang ada informasi yang kita terima dan sudah ada keputusan Menteri tentang penurunan tarif batas atas. Namun di Bandara Hang Nadiem kita melihat masih sepi ya, masih sepi karena mungkin calon penumpang masih memperhitungkan harga tiket. Ada penurunannya sekitar 200 hingga 300 ribu di Jakarta ya, jadi ini belum terdampak terlalu positif untuk jumlah arus penumpang di Bandara Hang Nadiem, Batam. Karena rata-rata per hari masih ada pembatalan ya penerbangan hingga 14 pelayan. Atau boleh katakan penumpang itu hampir 1.000 hingga 1.200 yang kita bandingkan tahun lalu itu penurunannya terjadi. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.